Tiara Marlen meminta pihak kepolisian untuk turut memanggil Dodi Sudrajat atas kasus yang menjeratnya. Penyanyi Tiara Marlen beralasan dirinya mengeluarkan kata-kata tersebut karena Dodi Sudrajat. Tiara Marlen mengatakan hal tersebut dalam tayangan YouTube CumiCumi. Tiara Marlen meminta pihak kepolisian agar bersikap adil. Mudah-mudahan kepolisian adil, dipanggil juga Dodi Sudrajat, jelasnya. Saat ini Tiara Marlen harus wajib lapor sebelum berkasnya dialihkan ke kejaksaan. Tiara Marlen hingga saat ini masih berharap agar mendapatkan jalur damai dari Faisal. Bahkan, jika Tiara Marlen tidak diperkenankan ke rumah, maka ia rela datang ke tempat usaha Faisal. Ia pun memaklumi perkataannya membuat Faisal marah. Dirinya saat ini mencoba jalani hidup dengan bahagia. Pasrah aja, Allah tidak akan memberikan ujian di luar kemampuan umatnya, jelas Tiara Marlen. Diketahui Faisal kesal lantaran Tiara Marlen menyebut mendiang Vanessa Angel hamil di luar nikah. Hal tersebut yang membuat Faisal melaporkan Tiara Marlen. Sebelumnya, Tiara Marlen kini sudah berstatus tersangka atas pencemaran nama baik. Mendapati dirinya menjadi tersangka, Tiara Marlen meminta agar permasalahan ini diselesaikan dengan jalur damai. Tiara Marlen mengtakan meminta jalur damai karena dirinya mempunyai anak. Namun, belakangan diketahui, Faisal sepertinya enggan untuk menempuh jalur damai. Dalam tayangan Youtube Cumi-Cumi, Faisal mengatakan akan terus menjalani proses hukum. Untuk persoalan ini, gak perlu saya bertemu dengan dia, jelasnya. Ia mengatakan akan terus menjalankan proses hukum. Dan kasus ini akan berlanjut terus, jelasnya. Ia juga mengatakan dirusaknya nama baik mendiang Vanessa Angel berakibat dengan cucunya. Wajar dong saya meminta keadilan, karena menurut saya ini telah melewati batas, ungkapnya. Tiara Marlen tetap berdoa agar mendapatkan maaf dari Faisal. Siapa tahu besok atau lusa Pak Haji berubah, jelasnya. Sebelumnya, diketahui saat ini Tiara Marlen telah ditetapkan menjadi tersangka atas kasus pencemaran nama baik. Diketahui Tiara Marlen membuat sakit hati Faisal dengan kata-katannya. Dalam tayangan YouTube Selep Oncam News, pengacara Faisal berikan keterangan atas kasus tersebut. Sang pengacara mengatakan saat Faisal masih terus hingga proses persidangan. Pengacara juga mengatakan sampai saat ini belum ada dari Faisal untuk berdamai dengan Tiara Marlen. Ia juga mengatakan sebelumnya Tiara Marlen sempat meminta bertemu. Namun tidak jadi karena Faisal belum punya waktu, jelasnya. Ia mengatakan kasus ini bisa berdamai asal kemasih-masing pihak sepakat untuk berdamai. Tapi sampai saat ini Faisal masih melanjutkan proses hukum, ungkapnya.